Hai semua, jumpa lagi di channel Pabcook Di video kali ini saya mau buat resep ide jualan kreasi saya yang rasanya enak banget dan gampang cara buatnya Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan, tonton sampai selesai videonya ya, selamat menonton Pertama, disini saya sudah siapkan 1 kg singkong yang sudah dikupas bersih Usahakan gunakan singkong yang pulen dan masih fresh agar hasilnya enak Kemudian potong-potong agak kecil agar cepat matang saat dikukus Setelah selesai dipotong-potong seperti ini, ini siap untuk dikukus Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan, ini sudah mendidih Masukkan semua singkong ke dalam kukusan Kukus dengan api sedang selama 30 menit atau sampai singkongnya matang dan empuk Setelah 30 menit, buka tutup kukusan Lakukan tes dengan ditusuk jika sudah empuk sampai dalam berarti singkongnya sudah matang Lalu angkat dan keluarkan singkong dari kukusan Tujuan dikukus seperti ini agar kandungan air dalam singkong tidak terlalu banyak Setelah semua singkong selesai dikeluarkan dari kukusan, ini sumbu tengahnya sudah saya buang Selagi masih panas, lumatkan singkong hingga halus Saya lumatkan menggunakan ulekan, ini memang membutuhkan waktu agak lama Kalau mau cepat bisa gunakan chopper Setelah singkong dilumatkan cukup halus seperti ini Tambahkan 150 gram gula halus, ini sudah takaran manis, jika mau dikurangi juga boleh Tambahkan 100 gram keju parut 1 saset kecil vanili bubuk setara 2 gram 100 gram margarin, saya pakai blue band Kemudian tumbuk kembali hingga tercampur rata dan kalis Setelah tercampur rata dan kalis seperti ini Ini terlihat ya, adonannya sudah halus dan mudah dibentuk Ini siap dicetak ke dalam loyang Di sini saya sudah siapkan loyang ukuran 24 cm yang sudah dialasi daun pisang Masukkan semua adonan ke dalam loyang sambil diratakan Setelah rata seperti ini, lalu sisir bagian pinggir agar mudah dikeluarkan dari loyang Setelah dikeluarkan dari loyang, lalu potong menjadi 8 bagian atau sesuai selera masing-masing ya Setelah dipotong menjadi 8 bagian Untuk potongan yang pertama, saya olesi margarin dan saya beri topping mesis Untuk potongan yang kedua, saya beri topping selai stroberi Untuk potongan yang ketiga, saya beri topping kacang sangrai Untuk potongan yang keempat, saya beri topping cokocip Untuk potongan yang kelima, saya beri topping crumble rasa maca Untuk potongan yang keenam, saya beri topping selai coklat Untuk potongan yang ketujuh, saya beri topping keju parut Untuk potongan yang terakhir, saya beri topping crumble rasa gula aren Untuk toppingnya, kalian tidak harus sama, bisa disesuaikan dengan harga jual masing-masing ya Semakin bagus topping yang kita gunakan, maka harga jualnya akan semakin mahal Nah ini dia, pizza singkongnya sudah jadi Ini hasilnya cantik banget ya Cocok banget dijual untuk hantaran atau acara keluarga Untuk teksturnya, terlihat ya, ini lembut banget Dijamin customer tidak akan kecewa Untuk rasa singkongnya, ini legit banget Gurih keju dan margarinnya berasa sekali Manisnya pas, ditambah aneka topping, rasanya mantap Buat kalian yang mau coba bikin, saya doakan semoga berhasil ya Selamat mencoba